Pukulan Naga Sakti Jilid 4 Sedangkan Putian Toa Bengketo Antian adalah seorang manusia yang berambisi besar sekali, dia tidak termasuk salah seorang dari kawanan jago yang turut serta di dalam pertemuan besar 40 tahun berselang, dia pun tidak terhitung seorang jagoan lihai dalam dunia persilatan dewasa ini, Apa mau dikata ia justru merupakan seorang manusia yang tak tahu diri, tak senang berdiam diri dan suka menonjolkan diri, dimanapun dan dalam persoalan apapun, dia selalu menampilkan dirinya agar diperhatikan orang Di samping itu masih ada pula mereka yang leluhurnya tidak turut serta dalam deretan lukisan itu, munculnya lukisan tadi tanpa terasa segera menimbulkan kesan jelek di hati mereka terhadap pemuda itu Apalagi setelah menyaksikan TNKHI dipersilahkan menempati kursi utama lantaran mengandalkan lukisan leluhaur tersebut, mereka merasa semakin tidak puas lagi Di antara setian banyak orang, Hong In Suu Sang Tong dari Bukit Bong San tak usah dikatakan lagi, setiap patah kata maupun setiap tindakan orang ini selalu merupakan bagian-bagian yang penting di dalam rencana busuknya Atau dengan perkataan lain ia memang berniat menimbulkan kesan jelek TNKHI terhadap umat persilatan agar niat pribadinya bisa terwujudkan Itulah sebabnya dalam keadaan seperti ini, tak mungkin buat TNKHI untuk merebut simpati hanya mengandalkan beberapa patah kata saja Baru selesai dia berkata, Putian Toa Beng Ketoan Tian sudah tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 ti Chiang Bun Jin seandainya kau tak sanggup menghilangkan rasa curiga kami terhadap dirimu Maka sekalipun kami semua menaruh perasaan kagum terhadap kegagahan dan kehebatan Partai Tian Leong Pei di masa lalu Bagi kepentingan umat persilatan mau tak mau terpaksa kita mesti mempersilahkan Chiang Bun Jin untuk menyingkir lebih dulu dari ruangan ini Pendapat saudara K memang tepat sekali, seru Hong In Suu Sang Tong dengan cepat siyaute nomor satu yang merasa setuju lebih dulu Lainnya pasti tidak buka suara namun kalau dilihat dari mimik wajahnya itu dapat diketahui bahwa mereka semua merasa amat setuju dengan pendapat dari Kepoan Tian tersebut Betapa kecewanya TNKHI ketika menyaksikan maksud baiknya malah disambut dengan cemohan serta penghinaan dari orang lain Dia memandang sekejap ke arah Bu Tong Pei, tapi ketika dilihatnya KENGHIAN TO TIANG pun menunjukkan sikap apa boleh buat, dia menjadi sedih sekali Setelah menghela nafas panjang, katanya dengan suara gemetar Kalau toh kalian semua berpendapat demikian, terpaksa aku harus mohon diri lebih dulu, tapi aku pun berharap kalian jangan melupakan kejadian hari ini Berbicara sampai di situ, dia lantas beranjak dan mendekati dinding ruangan siap menurunkan lukisan tadi dan dibawa pergi meninggalkan tempat itu Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, San Hoasian Juleng Chai Soat Tau Tau sudah melayang turun di hadapannya T. Chiang Bun Jin, harap tunggu sebentar cegahnya, aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan apalagi yang tiak benar dengan diriku T. Chiang Bun Jin dengan kening berkerut Aku mempunyai suatu perintah yang tak pantas, harap T. Chiang Bun Jin bersedia untuk mengabulkannya T. Chiang Khaib tidak bisa menduga persoalan apakah yang dinggap begitu penting oleh San Hoa Sian Chu Leng Chai Soat Terpaksa sambil mengendalikan hawa amarahnya dia berkata, Leng Sian Chu ada urusan apa? Aku bersedia untuk mendengarkannya Syau Hiap, tolong serahkan lukisan Eng Hyong Chu ini kepadaku Agar akulah yang menyimpankan untukmu, semakin membaras sepasang metel T. Chiang Khaib setelah mendengar ucapan tersebut, teriaknya, dengan dasar apa kau berkata begitu dulu kakakmu T. Chiang Hia pernah memimpin segenap Jago Li Hai yang ada di dalam dunia persilatan untuk melenyapkan suatu bencana dari dunia persilatan Setelah kejadian itu, untuk memperingatkan kejadian tersebut maka dipilihlah sembilan orang pentolan dunia persilatan Waktu itu, masing-masing telah melukis wajahnya sendiri sebagai kenangan A. 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 tiba-tiba seorang berseru Kalau begitu para lociampu yang gambarnya terpampang di atas lukisan itu merupakan hasil karya mereka sendiri T. Chiang Hia mengenang kembali kejadiannya di masa lampau, kemudian dengan bangga dia menyahut Betul, padahal dari setian banyak jago yang mengikuti berlangsungnya peristiwa waktu itu Yang bisa dianggap sebagai seorang enghiong yang memimpin dunia cuma tiga puluhan orang Tapi yang betul-betul berhak untuk mencantumkan lukisannya di atas lukisan tersebut cuma delapan sembilan orang saja Orang-orang itu bisa kalian lihat yang lukisannya terpampang di situ Sekali lagi semua orang menikmati lukisan tersebut beberapa saat lamanya Akhirnya mereka baru melihat bahwa lukisan tersebut bukan berasal dari lukisan satu orang Suara pembicaraan Soh Sinto Cu San Hoa Sian Cu Leng Chai Soat makin lama semakin keras Kembali serunya, waktu itu, pilociampu adalah pemimpin dari seluruh umat persilatan Maka semua orang menyerahkan lukisan itu untuk disimpan oleh dia orang tua Sudah sepantasnya kalau kakek kami yang menyimpan lukisan itu, timbrung tiengkahi tiba-tiba Pelan-pelan San Hoa Sina Cu Leng Chai Soat dari pulau Soh Sinto itu manggut-manggut Yeaa, kalau berbicara dari kejadian waktu itu, tindakan tersebut memang paling tepat Tapi keadaan pada hari ini jauh berbeda, berbicara sampai di situ Tiengkahi segera memahami ke arah manakah tujuan pembicaraan tersebut Kontan saja matanya melotot besar Oh oh, mengerti aku sekarang, serunya, jadi berbicara setian lama dan berputar rayun kian kemari Tujuannya tak lain ingin mengangkangi lukisan tersebut San Hoa Sian Cu tertawa dingin Aku adalah salah seorang peserta dari peristiwa di masa lalu Lukisanku juga tertera dalam lukisan itu Tidak berhakkah bagiku untuk menyimpan lukisan itu Ucapan dari Sian Cu itu tepat sekali Hong In Suyu Seng Tong dari Bukit Bong San segera menyela Oleh karena Pek Isu Yusu Cu Chiang Bun Jin dari Partai Hoa San tidak datang Maka dewasa ini memang cuma Leng Sian Cu seorang yang berhak menyimpan lukisan tersebut Aku juga berpendapat demikian Sambung Putian Toa Beng Ketoan Tian pula Lukisan tersebut memang sepantasnya kalau disimpan oleh Leng Sian Cu Menyusul kemudian, kembali ada beberapa orang yang menyatakan dukungannya atas keputusan dari Leng Sian Cu tersebut Hanya ketua dari Partai Butong, Keng Hianto Tiang yang tidak berpendapat demikian Segera serunya, menurut pendapat Pinto, baru saja ucapan itu keluar dari mulutnya Mendadak terdengar ada seseorang yang mencegahnya dengan ilmu menyampaikan suara Chiang Bun Jin ingin turut berbicara demi keadilan Lolap merasa kagum sekali Tapi menurut pendapat Lolap biarkan saja kejadian itu berlangsung Agar menambah pengetahuan dan pengalaman Ti Chiang Bun Jin terhadap kebusukan hati manusia Sekarang Ti Chiang Bun Jin masih muda, bakatnya sangat bagus Masa depannya cemerlang, bila kita terlalu melindunginya maka hal ini malah akan mencelakai dirinya Lebih baik biar hatinya mendapat sedikit pukulan agar merangsang kecerdasannya makin bekerja Mendengar bisikan tersebut, Keng Hianto Tiang lantas berpaling ke arah Chi Ketai Su dan tersenyum kemudian Pelincep pikir Ti Chiang Bun Jin memang harus mempertimbangkan kembali persoalan ini Tapi lukisan tersebut merupakan warisan dari leluar kami Aku bersumpah akan mempertahankannya dengan jiwa dan raga Aku tak akan membiarkan orang lain menyentuhnya sekehendak hatinya sendiri Dengan ilmu menyampaikan suara, Keng Hianto Tiang segera berbisik Jika manusia sudah dipengaruhi oleh sifat kemaru, maka memperebutkan bukan suatu tindakan yang menguntungkan Ti Chiang Bun Jin kau bersemangat tinggi dan masih muda memangnya kau khawatir Tiada kesempatan lagi di kemudian hari untuk mendapatkan kembali benda tersebut Harapkah suka berpikir tiga kali sebelum bertindak Ti Eng Kahi segera menjadi paham sekali, segera berpikir Buat seorang Toa Eng Hiong, seorang Toa Hau Kiat Yang dipikirkan adalah keberhasilan di masa mendatang Bukan keuntungan di depan mata Suatu ketika jika ilmu silatku telah berhasil Memangnya tak bisa ku cuci semua penghinaan ini Berpikir sampai di situ Kemarahannya segera meredah Dengan nada pedih dia berkata Baik, untuk kali ini aku akan menuruti kehendak kalian Cuma aku pun hendak berkata dulu Suatu ketika lukisan tersebut pasti akan ku minta kembali Siapa yang tahu keadaan Dia adalah orang yang bijaksana Aku akan selalu menantikan kunjungan dari Ti Chiang Bun Jin Sahut San Hoa Sian Juleng Chai Soat sambil tertawa Ti Eng Kahi segera bangkit berdiri dan mendongakan kepalanya Dengan lantang dia berseru Cukup banyak petunjuk yang telah ku peroleh dari kalian semua Budi ini tak akan ku lupakan untuk selamanya Aku akan mohon diri lebih dulu Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera menitahkan Sang Kuan Gi Untuk membuka pintu ruangan Serunya, silahkan Ti Chiang Bun Jin Maaf kalau aku tidak akan menghantar lebih jauh lagi sewaktu datang tadi Ti Eng Kahi membawa semangat yang tinggi Tapi yang diperoleh cuma kepedihan dan penghinaan Sekarang dia baru menyadari apa sebabnya kakeknya menutup perguruan Tian Liong Pei dulu Ti Eng Kahi telah pergi Menyusul kepergian pemuda itu Keng Hyantot yang dari Butong Pei menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas Katanya kemudian Peristiwa yang terjadi hari ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali mengabaikan keadilan dan kebenaran Pintun merasa menyesal sekali Lebih baik aku pun mohon diri Dengan membawa kedua orang sutenya Mereka segera beranjak dan meninggalkan tempat itu Menyusul kemudian Cik Ketai Su dari Sio Lim Pei Hau Bok Sin Ke Chu Go An Po dari Ke Pang Serta Sin Tuolok It Hang juga enggan tinggal lebih lama di situ Serem tak mereka beranjak dan mohon diri Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yong hanya merasa menyesal Di hati Dia menghela nafas dan tampak murung sekali Sebaliknya Putian Toa Beng Keto Antian tampak paling berseri wajahnya Dengan suara lantang dia segera berseru Partai Sio Lim Pei dan Butong Pei selalu menganggap dirinya sebagai suatu perguruan besar Mereka paling tidak pandang macu ke dada orang lain Kepergiannya justru kebetulan sekali Culo hoa cu si pengemis busuk ini bertulang ker dan pandainya cuma menjilat pantat orang Memang pantas sekali kalau selalu mengekor Sudah lama aku ingin mencari gara-gara dengannya Si bungkuk itu Huh! Lebih tak ada harganya untuk dibicarakan Mana otaknya bebal, goblok lagi Dia tak perlu diajak untuk berkompromi Semua orang cuma memandang sekejap ke arahnya dan tak seorang pun yang menjawab Jelas orang-orang itu telah merasakan ketukan suara hati sendiri Sayang sekali, ketukan suara hati itu munculnya sangat lemah Sehingga dengan cepat tersapu kembali oleh ucapan dari Hang Im Siyu Seng Tong dari Bukit Bong San Terdengar Hang Im Siyu Seng Tong dari Bukit Bong San tertawa kering Kemudian katanya dengan suara yang aneh Leng Sian Chu, Siao Teh merasa bahwa tekadmu ingin menyimpan lukisan Eng Hyong Tu tentunya dikarenakan sementara alasan yang tak bisa dikatakan kepada orang lain Bukan? Seakan-akan ucapan tersebut langsung menyentuh rahasia hatinya Kontan saja paras muka San Hoa Sian Chu dari Pulau Soh Sintu itu berubah hebat Serunya sambil tertawa dingin Saudara Seng, mungkin kau pun menganggap aku tidak lebih cuma manusia seperti TNKHI yang tak becus itu? HMM, ku anjurkan kepadamu ada baiknya Jangan terlalu gunakan akal busukmu daripada kita harus saling cecok sendiri Hang Im Siyu Seng Tong segera tertawa seram Heeh, 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 heeh Leng Tocu apabila tindakanmu ini ibaratnya menyeberangi sungai merusak jembatan Maka perbuatanmu itu semakin menyalahi bantuan dari sobat semua Saking kusarnya, paras muka San Hoa Sian Chu Leng Chai Soat telah berubah menjadi hijau membesi Teriaknya, Seng Tong, bila sedang berbicara di depan pun Sian Chu Lebih baik sedikitlah berhati-hati Hang Im Siyu Seng Tong juga berteriak dengan lantang Selamanya Siaw Teh selalu berbicara sepatah tetap sepatah Kalau memang Leng Tocu begini tidak sungkan Aku Seng Tong juga merasa tidak berkewajiban untuk menyimpan rahasia itu kurang ajar Sekali lagi kau berani bicara sembarangan Aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu Tampak ujung bajunya berkibar terhembus angin bagaikan segumpal awan hitam Tau-tau ia sudah melayang melewati meja bundar dan melayang turun di hadapan Hang Im Siyu Seng Tong Tangannya langsung diayunkan untuk menampar muka Seng Tong Perempuan ini memang tak malu menjadi salah seorang yang muncul di atas lukisan Eng Hiong Chu tersebut Tubuhnya yang melayang ke depan enteng bagaikan segulung angin Sedemikian cepatnya sehingga sukar buat orang lain untuk mengikuti bayangan tubuhnya Kelihatannya Hang Im Siyu Seng Tong segera akan kena digampar oleh ayunan tangannya itu Tapi kejadiannya kemudian justru tampak aneh sekali Tidak melihat bagaimana Hang Im Siyu Seng Tong menghindarkan diri juga Tidak melihat bagaimana caranya dia melancarkan serangan balasan Tau-tau San Hoa Sian Ju Leng Chai Soat telah menarik kembali tangannya Sambil melompat mundur sejauh beberapa depa Wajahnya diliputi oleh rasa kaget dan tercengang untuk setengah harian lamanya Dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun Jelas dia sudah terkena sergapan gelap Perlu diketahui Pada 40 tahun berselang Di kalasan Hoa Sian Ju masih perawan dulu Namanya sudah menggemparkan dunia persilatan Itulah sebabnya dia baru termasuk juga salah seorang dari 9 wajah tiang tercantum dalam lukisan tersebut Kehidupannya selama 40 tahun tentu saja bukan suatu kehidupan yang sia-sia saja tenaga dalamnya Selain sempurna, ilmu silatnya juga luar biasa hebatnya Tak seorang pun di antara kawanan jago yang hadir di sana memikirkan masalah lainnya Selain daripada itu, semua orang pun tahu kendatipun Hang Im Siyu Seng Tong adalah jago kelas 1 dalam dunia persilatan Tapi bila dibandingkan dengan San Hoa Sian Ju Leng Chai Soat Dia masih ketinggalan jauh sekali Oleh karena itu, reaksi yang diperlihatkan perempuan itu membuat semua orang merasa terkejut Bercampur tercengang, mereka betul-betul merasa tidak habis mengerti Hang Im Siyu Seng Tong segera tertawa dingin Katanya, jika dalam hatimu tak ada setannya, kenapa takut orang lain berbicara Tanda tanya San Hoa Sian Ju Leng Chai Soat mengerang marah Teriaknya, bangsat, kau berani melukai orang dengan senjata rahasia Ku bacok dirimu sampai mampus Sekali lagi dia siap menubruk ke muka Dengan suara yang keras menggelegar Hang Im Siyu Seng Tong segera membentak keras Lohu akan memperingatkan dirimu Kau sudah terkena jarum sakti Hua Hiat Sin Chiam Bila tidak segera memusatkan pikiran dan menutup ketujuh buah jalan utamamu Kemudian menelan obat penawarku Dalam tiga jam mendatang sekujur badanmu akan berubah menjadi darah dan tewas Bila sampai demikian keadaannya, jangan salahkan Lohu tidak memberi peringatan lebih dulu Tangannya segera diayunkan ke depan Sekilas cahaya kuning segera meluncur keluar dari balik pakaiannya dan meluncur ke tangan San Hoa Sian Ju Leng Chai Soat Cepat telan obat itu, kemudian sembuhkan sendiri luka yang kau derita Itu Hua Hiat Sin Chiam merupakan sejenis senjata rahasia beracun yang sudah amat tersohor Namanya dalam dunia persilatan, paras muka semua orang yang berada dalam ruangan itu kontan saja berubah sangat hebat Dengan kemampuan yang dimiliki San Hoa Sian Ju Leng Chai Soat pun ternyata tak berani bertindak gegabah Dengan wajah sedih dia lantas menelan pil pemberian Hang Im Siyu Seng Tong dan segera duduk bersila untuk mengobati lukanya Pelan-pelan Hang Im Siyu Seng Tong menyapu sekejap sekeliling ruangan itu Lalu berkata, menurut apa yang lohu ketahui, di lapisan paling dalam lukisan itu masing-masing tercantum tiga jurus ilmu silat yang paling sempurna dari orang-orang yang lukisannya terpampang di atas lukisan tersebut Barang siapa bisa mempelajari semua jurus yang tercantum di sana, maka kepandainya tiada tandingan lagi di dunia ini Haa seruan tertahan menggema di seluruh wangna, suasana di sana kontan saja berubah menjadi sangat gaduh Sekulum senyuman aneh segera menghiasi ujung bibir Hang Im Siyu Seng Tong, katanya lagi, lukisan tersebut hanya ada selembar Siapakah yang akan mendapatkannya, ini tergantung pada kepandain silat siapa yang paling sempurna di antara kalian semua Seusai berkata dia lantas melayang naik ke atas meja bundar itu dan sambil berpeluk tangan, ia menjadi seorang penonton yang baik Ilmu silat yang mahasakti benar-benar merupakan suatu pancingan yang besar sekali pengaruhnya Kawanan jago yang di hari-hari biasa selalu menganggap tinggi dirinya itu segera menunjukkan sinar kerakusan yang amat besar Serem tak mereka bergerak maju menghampiri lukisan tersebut Mendada ada orang berteriak keras, lebih baik kita jangan saling bertengkar dulu Tanya yang jelas lebih dahulu apa benar terdapat kejadian seperti ini Kemudian kita baru mengandalkan kepandain masing-masing untuk menentukan siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan lukisan tersebut Dengan cepat, ada yang bertanya kepada San Hoa Sian Chu Leng Chai Soat Harap Leng Sian Chu bersedia untuk membuktikan kebenaran dari itu dengan wajah yang murung San Hoa Sian Chu Leng Chai Soat menghela nafas dan manggut-manggut Benar, sahutnya Seketika itu juga seluruh ruangan dipenuhi oleh cahaya golok bayangan pedang, angin pukulan dan bacokan telapak tangan Suasana menjadi gaduh dan kalut tidak karuhan Sambil berpeluk tangan, Hong Im Suu Seng Tong berdiri di atas meja bundar dan menyaksikan pertarungan masal yang sedang berlangsung di dalam ruangan itu Senyuman bangga yang sangat aneh, semakin menghiasi wajahnya Mendadak terdengar seseorang membentak keras, semuanya tahan suaranya keras bagaikan geledek yang menyambar di siang bolong Bentakan tersebut membuat semua merasa terperanjat dan serentak menghentikan serangannya Orang yang berteriak dengan memergunakan ilmu auman singa itu tak lain adalah Sang Kuan Cheng Chu dari perkampungan Kihian San Cheng Setelah menghentikan serangan, semua orang yang untuk sesaat terpengaruh oleh ketamakan itu segera menjadi sadar kembali Dengan cepat mereka tahu kalau sudah tertipu orang, segera meja bundar itu dikepung kemudian melotot gusar ke arah Hong Im Suu Seng Tong yang masih berdiri di atas meja sambil berpeluk tangan dan tersenyum itu Tiba-tiba Hong Im Suu Seng Tong mengusap wajahnya sendiri, kemudian sambil menekuk pinggang dan menghembuskan napas panjang Dalam waktu singkat telah muncul kembali dengan wajah aslinya yakni seorang kakek berkepala botak Tampaknya kakek botak itu sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu Sambil tertawa terbahak serunya Haaah, 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 lohu adalah Wan Im Sinang, kakek tua bayangan setan Aku juga yang telah melukai puluhan orang jago yang mengerubuti diriku Aku juga orang yang hendak kalian hadapi dalam pertemuan kali ini Haaah, haaah, hari ini memang aku sengaja hendak mengajak kalian bergurau Ingin kulihat manusia macam apakah yang dikatakan sebagai jago-jago dari golongan lurus Haaah, haaah, tak taunya cuma begitu saja Sungguh membuat hati lohu amat gembira Sebenarnya aku hendak menghadiahkan kalian sebatang jarum huwahiat sinciam untuk setiap orang Tapi mengingat pertarungan yang kalian lakukan barusan bersungguh hati dan membuat lohu puas Maka untuk sementara waktu aku akan melepaskan kalian semua dengan selamat Cuma lukisan tersebut untuk sementara waktu akan lohu bawa pergi Jika kalian merasa punya kepandayan, silahkan datang sendiri ke Bukitian Thaisan pada bulan 6 tanggal 6 nanti untuk memintanya kembali Cuma bila waktunya sudah lewat, jangan salahkan jika lohu akan mengambil keputusan lain tentang lukisan itu Dari sekian banyak jago lihai yang berkumpul dalam ruangan ini, ternyata tak seorang pun yang berkutik atau mengucapkan sepatah katapun Mereka membiarkan Huan Im Sin Ang mengucapkan kata-katanya sampai selesai tanpa ada yang mengganggu Hal ini mereka lakukan sebab barusan titik kelemahan mereka semua telah terluar keluar, tanpa sebab mereka harus bertarung sendiri mati-matian Kejadian itu menimbulkan rasa malu di hati masing-masing hingga siapapun enggan juga untuk melakukan sesuatu tindakan Menunggu Huan Im Sin Ang telah menyelesaikan kata-katanya, rasa permusuhan dalam hati mereka semua harus meledak Pertama-tama Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong yang berteriak lebih dulu dengan lantang Keteledoran yang kita lakukan hari ini sungguh memalukan sekali, mari kita bekerja sama untuk menumpas gembong iblis itu Jangan membiarkan dia pergi dengan begitu saja, Huan Im Sin Ang segera menyeringai dan tertawa seram Heeh, 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 lo justru ingin sekali melihat kalian ditertawakan orang, kalau tidak, buat jiwa anjing kalian mesti diampuni Ujung bajunya segera dikebaskan ke depan melancarkan sebuah pukulan yang mahal dasyat Sedemikian hebatnya serangan itu membuat meja bundar di situ bergetar keras dan para jagoan merasakan kuda-kudanya tergempur Tak kuasa lagi mereka mundur ke arah dinding ruangan dengan sempoyongan Menyusul kemudian tangannya digapai, lukisan yang tergantung di atas dinding itu segera otomatis melayang sendiri ke tangannya Sementara semua orang masih tertegun bercampur kaget, sambil tertawa terbahak-bahak orang itu sudah membuka pintu baja dan melangkah keluar dari situ Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Sementara itu, Tieng Kahi dengan membawa rasa gusar bercampur sedih melangkah keluar dari pintu gerbang perkampungan Kihian San Cheng Kemudian sambil berpaling dan melotot beberapa kejap ke arah perkampungan itu dengan gemas dan menggertap gigi, diam-diam sumpahnya di dalam hati Suatu ketika, sekalipun kalian menggunakan tandu besar yang digotong delapan orang untuk menjemputku pun Belum tentu aku mau datang kemari mendadak Ia menyaksikan ada enam sosok manusia keluar dari perkampungan itu Ternyata mereka adalah ketua Butong Pei, beserta Keng Leng dan Iktot Yang Tieng Kahi merasa cocok sekali dengan Keng Hiantot Yang Dengan cepat dia membalikan badan seraya memberi hormat katanya Terima kasih banyak atas bantuan Chiang Bun Jin selama ini Cuma sayang, Ti Chiang Bun Jin harap kau jangan berkata begitu Tukas Keng Hiantot Yang dengan lantang Pintu merasa menyesal sekali tak bisa Mewujudkan keadilan karena itu kami berkeputusan lebih baik mengundurkan diri saja Omito Hu Chi Ketai Su pula dari Siow Lin Pei Agaknya kepandaian silat Ti Chiang Bun Jin belum memperoleh warisan langsung dari ilmu sakti Tian Leong Pei Entah apa sebabnya bisa demikian Tieng Kahi segera menghela napas panjang Aai, kitab pusaka Tian Leong Pit Kip telah dibawa pergi oleh kakeku dan tidak diketahui kabar beritanya Oleh sebab itu aku tak bisa mempelajari semua kepandaian perguruanku Secara ringkas, ia lantas menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini Chi Ketai Su segera berkerut kening Setelah berpikir sejenak katanya kemudian Ketika Tilo Chiang Pua masih hidup dulu Beliau merupakan sahabat karib mendi yang guruku Suatu hari ketika sedang pulang dari bersiar di Bukit Taisan Tanpa sengaja telah menemukan sejilid kitab huatin liok Yang hingga kini masih tersimpan dalam pagode penyimpan kitab partai kami Apakah T. Chiang Bun Jin bersedia untuk mengunjungi Xiao Lim Si Dan mempelajari dulu ilmu silat dalam kitab huatin liok Sebelum berkelana dalam dunia persilatan Sambil mencari jejak dari kitab pusaka Tian Leong Pit Kip Jelas, Chi Ketai Su bermaksud untuk menariknya ke kuil Xiao Lim Si Dan menghadiahkan semua kitab ilmu silat yang pernah dimilikinya selama ini Untuk T. N. K. H. I. Serta membantunya menjadi lihai Tapi berhubung T. N. K. H. I. adalah seorang ketua dari partai Tian Leong Pei Maka Chi Ketai Su pun menggunakan kata yang lebih halus dan manis Untuk menyampaikan maksud hatinya itu Keng Hianto Tiang dari partai Butong segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Perkataan dari Chi Ketai Su ada benarnya juga Sudah sepantasnya kalau Ti Chiang Bun Jin mempertimbangkan kembali Usul ini meski sangat menggetarkan hati T. N. K. H. I. tapi setelah dipikirkan berulang kali Dia merasakan enggan untuk menerimanya sebab dia sebagai seorang ketua dari partai Tian Leong Sepantasnya kalau memperkembangkan ilmu silat Tian Leong Pei Sebelum kepandayan itu dikuasai sepenuhnya dia tidak berniat meminjam kepandayan aliran lain untuk menjaga nama baik Tian Leong Pei Itulah sebabnya keinginan dan pemikirannya menjadi saling bertentangan Alis matanya berkenyip kencang dan lama sekali tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Tampaknya H. O. W. Bok Sin Ke Chu Go An Po dari Kei Pang dapat menebak isi hatinya sambil tertawa tergelak segera bujuknya Semua ilmu silat yang ada di dunia ini sumbernya adalah sama Justru karena perkembangan dari setiap orang berbeda Maka jadilah perbedaan antara satu dengan lainnya Harap T. Siow Hiap jangan terlalu memikirkan soal perbedaan aliran Semua perkataan itu mengandung arti yang benar dan cukup menimbulkan kesadaran orang yang dalam Sejak kecil T. N. K. H. I. memang sudah banyak membaca Kebesaran jiwanya pun boleh dipuji Sudah barang tentu dia bukan seorang yang kolot dan berpikiran pendek Tapi hari ini dia mempunyai alasan untuk bersikap kolot Sebab orang lain terlalu menghina dan mencemooh dirinya Ilmu silat aliran Tian Leong Pei juga mendapat pandangan yang sinis di mata orang lain Kesemuanya ini membuat dia hampir saja sukar untuk menahan diri Oleh sebab itu dia lantas bertekad untuk melaksanakan jalan pemikirannya Kecuali mengalami kegagalan total di kemudian hari Kalau tidak ia bersumpah akan mengangkat nama partainya Dengan mengandalkan ilmu silat dari aliran Tian Leong Pei sendiri Oleh sebab itu, akhirnya ia tetap menggelengkan kepalanya seraya berkata Terima kasih banyak atas kebaikan Tai Su Aku sekarang harus segera berangkat ke puncak Bon Soat Hang di Bukit Umusan untuk memenuhi janji Bila kesempatan di kemudian hari telah tiba Pasti akan kukunjungi Xiao Lim Si untuk menambah pengetahuan Sekarang maaf kalau aku berangkat lebih dulu Sambil mengerahkan hati ia tamapi kesempatan yang sangat baik ini Dan sambil membalikan badannya berlalu dengan langkah lebar Menyaksikan kepergian dari pemuda itu Tiga orang Tau Su, seorang pendeta, seorang pengemis dan si bungkuk menjadi tertegun Sampai lama sekali mereka masih berdiri termangu-mangu Lama, lama sekali Hau Bok Sin Ke Cugo Anpo baru mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak Serunya, haaah, 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 haaah Selama ini pihak Xiao Lim paling pelit Siapa tahu kesepelannya tidak mendatangkan hasil haaah, haaah Kejadian ini sungguh mengembirakan sekali, sungguh menyenangkan sekali Aku si pengemis tua tak akan melepaskan diri dari persoalan ini lagi Tanpa menyapa orang lain lagi dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ Si bungkuk sakti Lo It Hang yang selama ini cuma membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun itu Sekarang juga manggut-manggut lalu berlalu dari situ Keng Hianto Tiang dari Butong Pei dan Ciketaisu dari Xiao Lim Pei saling berpandangan sekejap sambil tertawa Kemudian mereka segera berangkat untuk pulang ke gunung Sepanjang jalan TNKHI melanjutkan perjalanannya Setelah bertanya sana sini maka beberapa hari kemudian sampai juga ia di Bukit Wusan Bukit Wusan terletak di sebelah Tenggara Keresidenan Wusan Sian yang termasuk dalam bilangan Provinsi Suchuan dengan penggunungan Pasan sebagai bukit yang paling tinggi Sungai Tiangkeng yang lebar membelah bukit tersebut serta menciptakan tiga buah selat yang sangat berbahaya Salah satu di antaranya selat Wusia Konon di atas Bukit Wusan semuanya terdapat 12 buah puncak Masing-masing adalah puncak Bong Soat, Cui Peng, Tiau Im, Seng Luan, Kisian, Kihok, Keng Tem, Seng Sin, Ki Im, Hui Hang dan Teng Leong Puncak Bong Soat Hang terletak di sebelah utara Bukit Wusan, tinggi menjulang je angkasa dan megah sekali Suatu hari, di atas puncak Bong Soat Hang di Bukit Wusan muncul seorang sastrawan baju biru yang kelihatan sangat letih Orang itu bukan lain adalah Tiangkahi dari Partai Tian Leong Pei Sejak memangku tugas berat dalam Partai Tian Leong dan pengalamannya di dalam perkampungan Kihian Sanceng Membuat Tiangkahi banyak mengenali wajah yang sebenarnya dari kawanan jago persilatan dari dunia persilatan saat ini Cuma dia tidak menjadi putus asa karena kejadian tersebut Malah sebaliknya makin menyadari bahwa tugas yang berada di atas bahunya tidak enteng Sekarang bukan saja dia harus membangun kembali nama baik dari Tian Leong Pei Bersama itu pula dia hendak merubah keadaan dalam dunia persilatan Kedatangannya ke Bukit Wusan kali ini adalah demik penyakit yang diderita oleh keempat orang supek dan susioknya Tapi ia tidak menaruh harapan yang terlalu besar akan hal itu Terhadap kakek botak yang mengundang kedatangannya itu dia merasa muak sekali Dan menganggap orang itu tidak mempunyai maksud baik Waktu itu dia sudah berdiri di atas puncak Bong Soat Hang Untuk pertama kalinya dia mengerahkan ilmu siantian Buhek Jigisin Kang untuk berpekik nyaring dan melampiaskan semua kemurungan yang mengeram di dalam tubuhnya selama ini Baru selesai dia berpekik Bagaikan sukna gentangan itu tiba-tiba kakek botak itu sudah muncul di depan matanya Dia tertawa seram beberapa kali untuk menarik perhatian Kemudian katanya Ti siau hiap benar-benar seorang yang bisa dipercaya Sungguh membuat lohu merasa amat gembira Ti engkahi tertawa terpaksa Aku dipaksa oleh keadaan jadi mau tak mau aku harus datang juga untuk memenuhi janji Kakek botak itu kembali tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 aku lihat siau hiap berwajah masam dan tak sedap dilihat Rupanya kau telah menaruh salah paham terhadap maksud hatiku yang sebenarnya dari Huaim sampai Bukit Wusan bukan perjalanan yang bisa ditempuh dalam satu hari Kata ti engkahi dengan kening berkerut Seandainya leti yang tidak bermaksud menyusahkan orang Mengapa kau menggunakan keselamatan dari keempat orang susok dan supeku sebagai sandra untuk memaksa kedatanganku kemari dengan wajah yang ramah dan lembut Kakek botak itu segera berkata Siapa yang bersedia menderita, dia akan menjadi lebih dewasa Tindakan yang kuambil ini sesungguhnya bermaksud untuk melatih semangat siau hiap Apakah siau hiap tak dapat memahaminya karena memikirkan keadaan dari supek dan susyoknya Terpaksa ti engkahi harus menahan rasa dongkolnya di hati Urusan yang lewat tak usah dibicarakan lagi Tolong tanya leti yang sudi memberitahukan kepada kuker pengobatan tersebut Kakek botak itu mengeritkan matanya Setelah lohu mengundang kedatangan siau hiap Tentu saja aku pun dapat memenuhi janjiku Cuma ilmu pengobatanku itu harus dilakukan dengan tenaga imkeng Padahal tenaga imkeng bukan Bisa dipelajari dalam satu dua hari saja Kebetulan lohu tinggal tak jauh dari sini Bagaimana kalau ku persilahkan siau hiap berkunjung ke sana Tanggung di dalam tiga bulan mendatang kau bisa pulang dengan hati yang puas Ti engkahi sesungguhnya bercita-cita untuk mengangkat nama perguruannya dengan mengandalkan kepandayan silat dari Tian Leong Pei Sebelum kepandayan dari perguruannya berhasil dipelajari Dia enggan untuk mempelajari kepandayan lainnya Sungguh tak disangka dia harus dihadapkan kembali dengan suatu persoalan yang menyulitkan Hal ini membuat pemuda itu menjadi tertegun Sebentar ia teringat kembali akan nasib dari supek dan susyoknya Tapi sebentar kemudian dia memikirkan perjuangannya serta keinginannya untuk membangun kembali nama besar perguruan Tian Leong Pei Ia tahu jika sampai dirinya terpaksa belajar ilmu kepada lawan untuk mengobati supek dan susyoknya Belum tentu hal ini akan memenuhi keinginan mereka Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia menjadi menyesal sekali mengapa harus melakukan perjalanan ini Oleh karena pelbagai inatan berkecambuk di dalam benaknya, lama sekali dia tidak mengucapkan sepatah katapun Menyaksikan keadaan dari pemuda itu, dengan wajah serius kakek botak itu segera berkata Seandainya Ti Siow Hiap ingin memunahkan pengaruh totokan Jit Sepci di tubuh supek dan susyokmu itu inilah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dan tiada jalan lain lagi Harap Siow Hiap jangan menyianyikan kesempatan baik ini mencorong sinar tajam dari balik metu, TNKHI Katanya, Siow Seng ingin mengajukan suatu pertanyaan Harap lo Tiang Sudi menjawab dengan sejujurnya, kakek botak itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, bukankah kau ingin bertanya apa tujuanku yang sebenarnya mengundang kedatanganmu di atas puncak Bong Soat Hang ini benar TNKHI mengangguk sebenarnya apa tujuanmu kakek botak itu Memperhatikan TNKHI beberapa saat lamanya kemudian menjawab Ketika berada dalam perguruanmu tempoh hari Aku sudah mengetahui kalau kau berbakat bagus dan pantas mewarisi ilmu sakti yang tercantum dalam kitab Jit Set Hian Im Keng Itulah sebabnya kitab pusaka Tian Leong Pit Kip yang sudah jatuh ke tanganku pun ku kembalikan kepadamu Adapun maksudku mengundang kedatanganmu adalah bertujuan untuk menyempurnakan kau Inilah maksud loh yang sebenarnya, dengan kecerdasan yang kau miliki Apakah tidak bisa kau lihat bahwa kesempatan ini merupakan kesempatan yang paling baik sekali? Mengapa kau tidak segera berlutut dan mengangkat diriku sebagai gurumu? Apalagi yang hendak kau nantikan TNKHI segera melotot besar Xiao Seng adalah anggota partai Tian Leong Pei Tidak mungkin aku disuruh berganti perguruan lagi Kakek botak itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Selama melakukan perjalanan dalam dunia perselatan aku mempunyai suatu tujuan yang besar sekali Maka asal kau bersedia mengangkat diriku menjadi gurumu Jangan toh baru menjadi ketua Tian Leong Pei Asal kau bercita-cita besar Lohu pun bisa membantumu untuk menjadi ketua dari seluruh perguruan dan partai yang berada dalam dunia perselatan Dan saat ini selama ini TNKHI terus-menerus memperhatikan mimik wajah lawan Mendadak timbul suatu kecurigaan dalam hatinya sehingga tanpa terasa ia memandang orang itu semakin lekat-lekat Seakan-akan pikirannya terurai dalam lamunan Itulah sebabnya dia tidak mendengar kata si kakek yang di depan Tapi hanya mendengar kata yang terakhir saja Kontan saja paras mukanya berubah menjadi dingin bagaikan es Katanya Lantang, kau hendak menjadi ketua dari semua partai dan perguruan yang ada di dunia ini Kalau begitu kau juga pembunuh yang telah melukai serta membinasakan jago-jago lihai dari pelbagai perguruan Mula-mula kakek bota itu agak tertegun kemudian sambil menarik muka sahutnya Lohu tak ingin menjadi orang kedua di kolong langit dewasa ini Apapula salahnya bila ku gunakan ilmu silatku yang lihai untuk menakut-nakuti mereka? Hei, sudah tahu begitu, apalagi yang hendak kau pertimbangkan Bila tahu diri cepat berlutut dan mengangkat diriku menjadi gurumu Lohu sudah merasa agak tak sabar Paras muka TNKHI sama sekali berubah Katanya, Siow Seng tidak bernasib sebaik itu Maaf, selamat tinggal dia lantas membalikan badannya dan berlalu dari situ Kakek bota itu segera menggapaikan tangannya Segulung tenaga hisapan tak berwujud yang sangat dasyat Segera menghisap tubuh TNKHI untuk balik kembali ke tempat semula Serunya dengan gusar Lohu dengan maksud baik ingin mendidih kau Tak kusangka kalau kau begitu tak tahu diri Tiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda Siapa yang bisa memaksanya napas kakek bota itu tersengkal-sengkal keras Jelas kemarahannya sudah memuncak Tapi alis matanya berkenyit dan akhirnya berhasil menahan diri Dia mendungakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Apakah kau lupa dengan luka parah yang diderita Tian Leong Girls Yang akibat totokan dari ilmu jari jit-sat Chi Tian Leong Girls yang berbeda dengan orang biasa Sedangkan Siow Seng pun hanya tahu jalan lurus dan berdiri tegak Sekalipun selama 10 tahun tidak mampu menyembuhkan luka mereka Tak nanti mereka akan menyalahkan diri Siow Seng Apakah kau juga lupa dengan penghinaan yang kau derita Sewaktu berada di perkampungan Ki Hian San Cheng Teriak si kakek bota itu keras-keras Asal kau bersedia mengangkat diriku menjadi gurumu Tanggung di dalam setahun mereka semua akan berlutut di hadapanmu Sambil minta ampun menyinggung kembali soal perkampungan Ki Hian San Cheng Timbul kembali secara tiba-tiba api kemarahan yang berkobar di dalam dadanya Terdengar si kakek bota itu berkata lebih jauh Tidak tahukah kau bahwa mereka semua adalah jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan Tidak takutkah bagaimana wajah mereka yang sebenarnya? Aku rasa kesemuanya itu sudahkah saksikan sendiri Tentunya kau berpikir sendiri bukan? Tieng Kahi semakin emosi Sepasang alis matanya sampai berkenyit setelah mendengar perkataan itu Kakek itu semakin emosi Dengan memperkeras suaranya dia berkata lebih jauh Dengan mengingkari Liang Sim Mereka telah merampas lukisan Eng Hiong Tu milikmu Kemudian demi ilmu silat yang berada di balik Eng Hiong Tu tersebut mereka saling membunuh Heeh, heeh, heeh Itulah tampang-tampang yang sebenarnya dari kau melurus dalam dunia persilatan Heeh, heeh Tieng Kahi merasa hatinya makin bergolak keras Mendadak teriaknya keras-keras Sekarang lukisan Eng Hiong Tu ku itu sudah dirampas siapa? Kakek botak tersebut tertawa terbahak-bahak Haa, 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 lohu selalu hanya memikirkan dirimu Maka lukisan Eng Hiong Tu tersebut pun telah ku rampas kembali Baik, anggap saja sebagai hadiah pertempuran dari suhu untukmu Terimalah kembali lukisan itu dari balik sakunya Dia lantas mengeluarkan gulungan lukisan tersebut Lukisan itu bagaikan ada sukmanya saja Setelah berputar satu lingkaran di tengah udara segera melayang ke tengah Tieng Kahi Dengan cepat Tieng Kahi menyambut lukisan itu Lalu katanya emosi Kalau begitu, Hong Im Siyu Seng Tong adalah penyaruan darimu Inilah kecurigaan yang selalu tertanam di hati Tieng Kahi Sekarang dia ingin mendapatkan jawaban yang sebenarnya Lohu bergelar huam Im Seng Ang Soal ilmu menyamar mahurusan sepele Asal kau bersedia mengangkat diriku menjadi gurumu Aku pun bisa menghadiahkan kitab pusaka huam Im Peo Oliok tersebut untukmu Aku tidak percaya Aku tidak percaya seru Tieng Kahi Sambil menggeleng Hong Im Siyu Seng Tong berperawak tinggi besar Soal perawakan tak mungkin bisa dilakukan hanya dengan jalan menyaru saja Huan Im Seng Ang tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Jika ilmu sakti yang tercantum di dalam kitab pusaka Jitsat Hian Im Ching Keng Telah berhasil dilatih dengan sempurna Maka soal merubah badan bisa dilakukan sekehendak hati sendiri Jika kau tidak percaya aku akan membuktikannya di hadapanmu Sambil membungkukan badannya Tiba-tiba terdengar bunyi gemerututnya tulang yang amat keras bergema di angkasa Lalu tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi beberapa kali lipat Senyuman segera menghiasi bibirnya Dia mengira kali ini Tieng Kahi tak akan menaruh curiga lagi Dan murid yang baik ini pun pasti akan diperoleh Siapa tahu Tieng Kahi segera tertawa dingin Tiada hentinya, semua tingkah laku dan perbuatan loti yang selama menjadi Hang Im Siu Sudah banyak yang Siao Seng saksikan Begitu banyak jago lihai yang berada di dalam perkampungan Kihian San Cheng Juga tak seorang pun yang sanggup mengalahkan dirimu Itu menunjukkan kalau ilmu silat yang loti yang miliki benar-benar luar biasa sekali Cuma kau bilang mereka lupakan keadilan dan kebenaran dengan berbuat semena-mena Tolong tanya bagaimana pula dengan perbuatan yang telah kau lakukan sendiri selama ini Huan Im Sin Ang merasa kecewa sekali Dia tidak menyangka kalau Tieng Kahi bakal memutar balikan pembicaraan hanya bertujuan untuk memakinya Kontan saja timbul ingatan jahat dalam hatinya Sambil menyeringai seram katanya Keparat cilik baik-baik ku beri arak kehormatan kepadamu Kau tak mau, arak hukuman malahan yang dipilih Baik, hari ini aku akan memaksamu untuk mengangkat diriku menjadi gurumu Kau tidak mau juga harus mau Kalau tidak maka jangan harap bisa tinggalkan puncak Bong Soat Hang dalam keadaan selamat HMM Siow Seng tidak takut dengan ancaman sekalipun kau hendak membacoku sampai mati Aku juga tidak akan mengangkat dirimu menjadi guruku Tak terlukiskan kemarahan Huan Im Sin Ang Sesudah mendengar perkataan itu Segera bentaknya, bocah keparat, kau pingin mampus Sepasang tangannya segera disentilkan bersama ke depan Sepuluh gulung desingan angin tajam segera mengurung seluruh jalan darah penting di tubuh Tieng Kahi Keadaan Tieng Kahi waktu itu ibaratnya seekor domba yang siap disembelih Jangankan melarikan diri, bahkan ingatan tersebut belum lagi melintas dalam benaknya Dia sudah roboh terkapar di atas tanah Seluruh tubuh Tieng Kahi menjadi terbelanggu dan tak mampu berkutik lagi Setelah menghelana pas panjang, ia pejamkan matu dan pasrah kepada nasib Begitu berhasil menguasai Tieng Kahi, Huan Im Sin Ang masih tetap berusaha untuk melunakan hati pemuda itu Katanya dengan lembut, orang yang sudah mati tak bisa bangkit kembali Kalau kau tetap keras kepala semacam begini Maka hasilnya hanya akan menambah setan penasaran saja di akhirat Sekali lagi lohu memberi kesempatan yang terakhir kepadamu Jawabanmu akan memengaruhi mati hidupmu Tieng Kahi tetap membungkam dalam seribu bahasa Tak sepatah katapun yang diucapkan Dengan suara keras, Huan Im Sin Ang segera membentak Sudah kau dengar belum ucapan dari lohu itu Tieng Kahi masih tetap membungkam dalam seribu bahasa Huan Im Sin Ang menjadi gusar sekali Kembali dia mengayunkan jari tangannya Segulung desingan angin tajam segera meluncurkan ke depan Dan menghajar bahu kanan Tieng Kahi Sekujur badan pemuda itu segera menggigil keras Bagaikan tercebur ke dalam gudang es saja Kontam saja seluruh badannya menjadi kaku Akan tetapi dia masih tetap menggertak gigi menahan diri Tak sepatah katapun yang diucapkan Huan Im Sin Ang bertambah gusar lagi Sehingga sekujur badannya gemetar keras Sebuah pukulan kembali dilontarkan Membuat tubuh Tieng Kahi segera terlempar Sejauh beberapa kaki dari tempat semula Tubuh Tieng Kahi terkena serangan Jit Set Chi Dari Huan Im Sin Ang lebih dulu Kemudian termakan oleh pukulan tersebut Hal mana membuat napasnya menjadi lemah Dan tak sanggup untuk merana kembali Melihat kejadian ini Huan Im Sin Ang tertawa terbahak-bahak Serunya kembali Barang siapa terkena ilmu Jari Jit Set Chi dari Lohu Maka jiwanya tak akan tertolong lagi Ditambah kalau terkena pukulan Im Hang Teol Kut Chi Yang sekalipun ada dewa yang turun dari kahyangan Juga tak akan bisa menolong jiwamu Nah, silahkan saja kau rasakan penderitaan itu Selesai berkata, dia lantas membalikan badannya dan berlalu dari tempat itu Tak lama setelah bayangan tubuh Huan Im Sin Ang lenyap dari pandangan mata Dari atas sebatang pohon siang di tepi puncak bukit itu Melayang turun seorang huasyo berusia pertengahan Dengan gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat Dia sudah tiba di sisi tubuh Tieng Kahi Tampak air mata huasyo itu jatuh bercucuran dengan derasnya Sedang mulutnya berguman tiada hentinya Bocah wahai bocah Seandainya tidak kuturuti jejakmu sepanjang jalan Mana mungkin kau masih bisa hidup terus dengan cepat Dia membuka baju yang dikenakan Tieng Kahi Mengeluarkan sebuah botol porselen berwarna biru Mengeluarkan tiga butir pil Dan secara berhati-hati sekali memasukkan sebutir di antaranya ke mulut Tieng Kahi Sedang dua lainnya dimasukkan kembali ke dalam botol porselen itu Kemudian dimasukkan kembali ke saku Tieng Kahi Kemudian dia membopong pemuda itu menuju ke dalam sebuah gua di bawah bukit Dan membaringkannya di atas tanah Dengan suatu gerakan yang cepat dan memusatkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Dia mengayunkan ke sepuluh jari tangannya untuk menotok 36 buah jalan darah penting di sekujur badan Tieng Kahi Selesai menotok ke 36 buah jalan darah tersebut Sinar Matusihwasyo setengah umur yang semula bercahaya tajam kini menjadi amat redup Tampaknya dia sudah banyak mengorbankan tenaga dalamnya Akan tetapi ia tidak berhenti sampai di situ saja Setelah mengatur sebentar tenaga dalamnya dan kekuatan itu sudah pulih kembali Dengan kera yang sama kembali dialancarkan totoknya di sekujur badan pemuda itu Keadaan itu secara beruntun dilakukan tujuh kali Mukanya yang semula segar kini sudah menjadi pucat pias dan sayu Seakan-akan dalam waktu singkat ia telah menjadi tua beberapa puluh tahun Sedangkan air matu yang berada di sudut matanya tak pernah mengering kembali Sungguh aneh dan mencurigakan sekali gerak-gerik dari Hwasyo tersebut Perhatian serta cinta kasihnya kepada Tieng Kahi Sudah jelas melebih perhatian dan cinta kasih seorang pendepta terhadap umatnya Apalagi jika dilihat dari tindakannya yang merogoh kesaku Tieng Kahi Serta mengeluarkan pil mestika toh miyakimuan jelas sekali terhadap keadaan dari pemuda tersebut Hwasyo setengah umur yang sebenarnya gagah dan segar Setelah mengalami banyak pengorbanan tenaga dalam berubah menjadi lemas dan sayu sekali Akan tetapi ketika dilihatnya paras muka Tieng Kahi berubah menjadi segar kembali Air mata sekali lagi berderai membasai pipinya Sementara sekulung senyuman lega menghiasi bibirnya Ia mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekejap sekeliling gua itu Kemudian sambil berkerut keninggumamnya Tempat ini bukan suatu tempat yang cocok untuk merawat luka Tampaknya terpaksa aku harus membopongnya turun gunung Maka dia pun membopong Tieng Kahi dan diam dia menuruni bukit Bong Soad Hong Di sebuah mulut selat umusia Dia mencari sebuah kuil kecil yang jauh dari keramaian manusia Lalu dibuatkan sebuah pembaringan kecil dari bambu dan membaringkan Tieng Kahi di atasnya Setelah otot tubuhnya dilukai oleh Wan Im Sin Ang dengan ilmu totokanjit setcinya Kemudian termakan sebuah pukulan dasyat lagi Sebetulnya Tieng Kahi sudah tidak berharapan untuk melanjutkan hidupnya Untung saja dia menyimpan obat mestik atau miyakimwan dalam sakunya Ditambah lagi tenaga dalam hosyo setengah umur itu amat sempurna Di mana ia berhasil menembusi otot-otot di tubuh pemuda yang tersumbat mati oleh totokanjit setci Maka selembar jiwa pemuda itu pun berhasil ditolong dari jurang kematian Begitulah, di bawah perawatan yang teliti selama tujuh hari lamanya Pemuda itu baru berhasil memulihkan kembali kesadarannya Akan tetapi si hosyo setengah umur itu pun sudah banyak kehilangan tenaga dalamnya Sehingga berubah menjadi kurus kering bagaikan kulit pembungkus tulang Sewaktu Tieng Kahi membuka matanya untuk pertama kalinya Hosyo setengah umur itu kelihatan emosi sekali Sehingga matanya yang sayu tiba-tiba mencorong kembali sinar tajam Tieng Kahi segera melompat bangun dan duduk Sapanya dengan wajah kebingungan Mengapa aku bisa berada di sini Hosyo setengah umur itu segera membaringkan kembali pemuda itu agar tetap tiduran Lalu bisiknya, si hosyo, lu kamu terlampau parah Lebih baik berbaringlah dulu selama tiga hari sebelum boleh turun dari pembaringan Tieng Kahi segera teringat kembali kejadian di bukit Bong Soat Hang tersebut Tak kuasa lagi dia segera bertanya Sian Sukah yang telah menyelamatkan selembar jiwaku dengan wajah berseri Hosyo setengah umur itu berkata Jasa itu bukan berada di tangan Xiao Cheng sebab yang sebetulnya menolong jiwamu adalah obat mestika yang Xiao Sichu bawa sendiri Tieng Kahi segera tertawa dengan penuh rasa terima kasih Katanya dengan cepat Sekalipun Xiao Cheng membawa obat mestika seandainya bukan Sian Su yang membantuku untuk memasukkan pil itu ke dalam mulutku Selembar jiwaku juga akan tetap melayang Itulah sebabnya budi kebaikan dari Sian Su tak akan ku lupakan untuk selama-lamanya Kembali Hosyo setengah umur itu tertawa Ah 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 Hanya secara kebetulan saja kita bersuah dan membantumu Harap Xiao Sichu jangan terlalu memikirkannya di dalam hati Sekarang cepat atur pernapasanmu satu kali Coba periksalah seluruh badanmu apakah ada yang masih tidak sehat Kalau ada, cepat katakan kepada Xiao Cheng Agar bisa diusahakan pengobatannya Baru saja Tieng Kahi hendak berkata lagi dia segera dicegah oleh Hosyo setengah umur itu sambil tersenyum Terpaksa dia memejamkan matanya dan mengerahkan siantian buhek Jigi Sien Keng untuk mengelilingi seluruh nadi penting dan Jalan darah di dalam tubuhnya setelah mengitari satu kali seluruh badannya Dia segera merasa bahwa tenaga dalamnya amat segar dan malahan bertambah hebat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum terluka dulu Kenyataan ini segera menghirangkan hatinya Sambil melompat bangun dia lantas menjura seraya berseru Sian Su benar-benar sangat lihai Bukan saja Xiao Cheng merasakan seluruh tubuhku menjadi segar kembali Bahkan tenaga dalamku lebih sempurna beberapa kali lipat daripada sebelum terluka dulu Sekilas rasa kaget bercampu tercengang melintas di atas wajah Hosyo setengah umur itu Kemudian sambil berseru tertahan dia pegang urat nadi dari TNKHI dan memeriksanya Dengan suara lirih dia berbisik Xiao Si Chu, coba aturlah tenaga dalammu mengelilingi seluruh badan Akan Xiao Cheng periksa keadaanmu TNKHI menurut dan segera melakukan seperti apa yang dikatakan itu Dengan cepat Hosyo setengah umur itu memegang urat nadinya dan memeriksa sebentar Tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi bibirnya di alantas berkata Xiao Si Chu, kau pasti pernah menerima suatu kemuk jejatan atau pernah makan obat aneh yang bisa membantu menambah tenaga dalammu Oleh pengaruh tenaga dalam yang Xiao Cheng salurkan ke dalam tubuhmu Obat itu sudah mulai menunjukkan reaksinya dan menyebar ke seluruh badan Dan bila kau melatih lagi tenaga dalammu selama beberapa hari Maka menunggu daya kerja obat itu sudah mulai menyebar ke seluruh badan Tenaga dalam Xiao Si Chu akan memperoleh kemajuan yang luar biasa pesatnya Terlebih dahulu Xiao Cheng mengucapkan selamat untukmu Berkedip sepasang metel, TNKHI setelah mendengar perkataan itu Setelah menatap Hosyo itu beberapa saat lamanya Dia pun manggut-manggut Keempat orang supek dan susyoku pernah memberikan empat macam obat mestika kepadaku Tapi sayang berhubung tenaga dalamku belum cukup sempurna Maka tak sanggup membuyarkan kerja tenaga obat tersebut Tapi menurut keempat orang supek dan susyoku Untuk bisa menyebarkan daya kerja keempat macam obat itu Hingga meresap ke seluruh badan Maka harus dipakai ilmu Pekhui Tiaoyang Taihoat Apakah kepandaian yang dipergunakan Sian Su adalah? Yaa, betul Ilmu yang Xiao Cheng pergunakan memang ilmu Pekhui Tiaoyang Taihoat TNKHI semakin tercengang lagi Serunya, Pekhui Tiaoyang Taihoat adalah Shinghoat tenaga dari aliran Tian Liyong Pei Dari mana Sian Ju bisa mempelajarinya paras muka Hosyo setengah umur itu agak berubah Agaknya ia sedang merasakan gejolak perasaan yang luar biasa sekali Akhirnya setelah mengucapkan puji syukur keagungan Seng Muda On Mi Tohut dengan wajah hambar katanya Seorang sahabatku dari Tian Liyong Pei telah mewariskan ilmu Pekhui Tiaoyang Taihoat Kepada Xiao Cheng Sungguh tak disangka puluhan tahun kemudian Xiao Cheng kembali mempergunakan ilmu Pekhui Tiaoyang Taihoat Untuk menolong Xiao Sichu sebagai Chiang Bunjin dari Partai Tian Liyong Pei Tampaknya segala sesuatu telah diatur menurut takdirnya Betul bukan Xiao Sichu Tieng Khi termenung beberapa saat lamanya Tiba-tiba ia bertanya Xiao Su dari mana kau bisa tahu kalau Xiao Seng adalah ketua dari Partai Tian Liyong Pei Menghadapi pertanyaan tersebut Hampir saja Hosyo setengah umur itu hendak membeber kejadian yang sesungguhnya Tapi akhirnya ia berhasil menahan diri Katanya sambil menghela napas panjang Tian Liyong Kim Kiam adalah pedang dari seorang ketua Tian Liyong Pei Xiao Sichu membawa pedang tersebut berarti kau pastilah seorang ketua dari perguruan itu Betul, Xiao Seng memang goblok sehingga mesti mengajukan pertanyaan tersebut Sementara itu, Hosyo setengah umur itu telah bertanya kembali Xiao Sichu, apakah kau seti bernama Engkahi? Sekali lagi Ti Engkahi dibikin kebingungan setengah mati Akhirnya sambil menatap Hosyo itu lekat-lekat tanyanya Sian Su, sebenarnya siapakah kau Hosyo setengah umur itu mengenyutkan alis matanya dan menjawab Xiao Cheng bergelar Wang Oh tolong tanya Sian Su Kenapa kau bisa mengetahui begitu jelas tentang diri Xiao Seng Wang Oh Sian Su juga tertawa dan tidak menjawab Setelah termenung beberapa saat lamanya Tiba-tiba Wang Oh Sian Su berkata lagi Xiao Cheng bersedia menghadiahkan ilmu tenaga dalam pek hui Tiao Yang Tai Hoat Dan ilmu pedang Tian Liyong Kim Hoat kepada Xiao Sichu Apakah Xiao Sichu bersedia untuk mempelajarinya tekat Ti Engkahi? Memang sebelum menjayakan nama Tian Liyong Pei dengan ilmu silat aliran perguruannya Dia tak akan mempelajari kepandaian aliran yang lain Ketika mendengar kalau Wang Oh Sian Su bersedia mewariskan ilmu silat aliran Tian Liyong Pei kepadanya Ia merasakan jantungnya berdebar keras Tapi sebelum mengucapkan sesuatu, satu ingatan lain segera melintas dalam benaknya Ia berpikir Sian Su yang telah menyelamatkan jiwaku ini berbicara kurang lewasa dan banyak hal yang mencurigakan sekali Sebelum mengambil keputusan aku harus menanyakan dulu keadaannya sampai jelas Berpikir sampai di situ Ia lantas menatap wajah Wang Oh Sian Su lekat-lekat Kemudian ujarnya dengan serius Walaupun Sio Seng telah menerima jabatan sebagai ketua dari partai Tian Liyong Pei Tapi berhubung aku masuk perguruan agak lambat Tidak banyak yang ku ketahui tentang kejadian Tian Liyong Pei di masa lampau Barusan Sian Su bilang ada hubungan dengan Ciam Pua dari partai kami Apakah kau bersedia memberi penjelasan lebih dahulu tentang masalah ini Wang Oh Sian Su berkerut kening dan termenung beberapa saat lamanya Kemudian berkata, kejadian ini sudah berlangsung pada 20 tahunan berselang Untuk sesaat sulit bagiku untuk memulai kisah ceritanya Begini saja, bagaimana kalau Sio Cheng menceritakan suatu kisah cerita saja kepada mu TNKHI Segera mengangguk Sio Seng siap mendengarkan ceritamu itu Wang Oh Sian Su termenung sebentar seperti membayangkan kembali kejadian di masa lalu Kemudian dengan suara berat katanya, 20 tahun berselang Dalam dunia perselatan muncul dua orang yang berbakat bagus Kedua orang itu sama-sama berilmu tinggi dan sama-sama gagahnya Berhubung antara nama mereka sama-sama memakai tulisan Giyok Maka mereka disebut sebagai Bulim Sian Giyok Sepasang Kemala dari dunia perselatan Berbicara sampai di situ Dia melirik sekejap ke arah TNKHI Kemudian melanjutkan Yang seorang adalah ayahmu yang bernama Lan Icutok Pangeran berbaju biru Sedangkan yang satunya lagi bernama Gimsan Kiamke Pendekar pedang baju perak Ciu Ciu Giyok Kedua Orang itu mempunyai cita-cita yang sama serta semangat yang sama pula Kemana mereka tiba kaum susat segera terbasmi dan nama besar mereka makin meningkat Sehingga akhirnya jadilah manusia yang paling kosen di antara angkatan muda Tetapi walaupun kedua orang itu bersahabat akrab Tapi kedua belah pihak sama-sama tinggi hati Maka dalam hal ilmu silat Kedua belah pihak sama-sama merasa tidak puas dan tidak takluk Rupanya kedua orang itu tahu bahwa hal mana merupakan penghalang dari persahabatan mereka Maka secara berterus terang kedua belah pihak sama-sama mengutarakan isi hatinya Bahkan untuk menghilangkan perintang tersebut Kedua belah pihak secara terbuka saling bertukar ilmu silatnya masing-masing Lan Icutok mewariskan ilmu Pek Kwi Tiau Yang Tai Hoat dan ilmu Pedang Tian Liong Kiam Hoat kepada Ginsan Kiam Kek Ciu Ciu Giyok Sedangkan Ginsan Kiam Kek mewariskan ilmu Saktiban Liu Kwi Tiong serta ilmu Pedang Liu Soat Kiam Hoatnya kepada Lan Icutok Ti Tiong Giyok Terima kasih telah menonton!